Prof saya dapet revisian dari pembimbing itu banyak banget catatannya Saya stres prof, aduh gimana ya Sedangkan temen saya disuruh lanjut-lanjut aja terus gitu Gimana? Nah ini pertanyaan menarik banget Yang sering ya didapat ya Atau sering terjadi Yang kalian alami lah para pejuang skripsi Jadi singkatnya Kalau kamu dapet masukan banyak, catatan banyak dari pembimbing Itu keren Iya, loh kok keren Prof? Kan capek Prof Ngerjainnya banyak nanti Cari revisinya, cari data lagi Bahan-bahannya lagi, cari lagi Mungkin turun lapangan lagi Atau cari, oh mungkin ya harus interview dan lain sebagainya Iya, mungkin itu Salah satu jawabannya Atau cara untuk membuat skripsi kamu makin baik Iya kan? Bayangkan kalau seorang pembimbing Satu orang atau dua orang pembimbing Memberikan catatan yang detail atas skripsi kamu Berarti pembimbing kamu itu satu concern Perhatian pembimbing kamu Cerewet, detail Dari judul Mungkin dari abstrak mungkin Dari pendahuluan Dari permasalahan, pertanyaan, penelitian Teorinya, metodenya, analisisnya, hingga kesimpulan Semua detail semua Berarti apa? Kalau nanti Kira-kira kamu bisa memenuhi lah misalnya Katakanlah lah, gak banyak-banyak 60% atau 80% dari arahan pembimbing itu Wow, skripsi kamu kuatannya akan meningkat Nah, kalau sudah meningkat Keuntungannya lagi Nanti, waktu ujian Pertanyaannya atau bolongnya dari skripsi kamu gak banyak Karena pembimbing kamu udah detail banget Mengupas kelemahan-kelemahan skripsi kamu Nah, keuntungannya udah dua kan Jadi, menurut saya Kamu gak perlu berkecil hati Gak perlu stres ya Justru seneng, ya kan Nah, Prof, tapi kalau misalnya sekarang Kayak teman saya itu Teman saya itu Pertanyaannya Tata-tanya Tadi pembimbingnya gak banyak Gimana, Prof? Nah, gak perlu iri Ya kan Kita ini Hidup mikirin kita dulu gitu ya Maksudnya Fokus kepada skripsi kamu Jangan mikirin yang lain Jawaban saya adalah begini Kalau Pembimbing yang lain Memberikan catatan yang sedikit Kepada skripsi yang lain juga Ke teman kamu Bisa jadi Pertama Skripsi teman kamu itu udah bagus gitu Udah gak banyak bolong-bolongnya Ya kan Jadi Tidak perlu banyak lagi yang dikomentarin Atau dikasih catatan Tidak perlu revisi Nah kan Jelas kan Kita kan gak tau Benernya kayak apa Oke Katakan seperti itu Yang kedua Pembimbingnya tidak terlalu perhatian Sehingga Mungkin sibuk Sehingga Membiarkan Ya udahlah Ini Apa skripsi ini Nanti juga lolos gitu ya Atau Nanti kan di Waktu ujian Ada yang Nguji Ada yang mungkin Nanya juga Jadi Saya gak tau Banyak mimpin lah gitu Misalnya Itu yang terjelek ya Yang terjelek dan Bisa saja Kemungkinan itu terjadi gitu ya Nah saya terbuka aja gitu ya Mungkin dosen sibuk ya Mungkin Dosen punya Berbagai macam alasan lah Untuk itu Nah sekarang yang penting Kembali kepada pertanyaan awal tadi Kalau kamu Dapat banyak catatan Yang harus kamu lakukan adalah Kamu kerjakan sebaik-baiknya Kalau bisa 100% Bahkan kalau bisa 200% Yang diminta Kamu bisa memberikan lebih gitu ya Dan Lebih itu dari sisi substansi Isi diminta Atau Dari sisi waktunya gitu Waktunya diminta Kamu kerjakan ya Sebulan Kalau bisa kamu lebih cepat Dua minggu gitu Nanti minta masukan lagi Nah Tadi Semakin Banyak catatannya Berarti kamu harus menyadari Mungkin kelemahan Ya Dari skripsi kamu Nanti dengan Merevisi catatan-catatan itu Berarti Skripsi kamu Makin sempurna Makin baik Sehingga Kuatannya meningkat Kesempatan Ya Kemungkinan untuk lulus Seorang sarjana Menjadi semakin besar Ketika di uji Nanti yang ditanya-tanya Udah hal-hal yang Yang kecil-kecil gitu ya Atau Bahkan udah gak ada yang ditanya Yang salah substansi Karena Udah di cover semua Oleh Pemiming kamu Nah gitu maksud saya Jadi Jangan berkecil hati Tetap semangat Kalau kamu Dapet dosen Yang detail banget Ya Asalkan memang Catatan-catatannya itu Memang Masuk akal ya Sesuai dengan topik Penelitian kamu Memang untuk memperbaiki Tapi saya yakin kok ya Dosen-dosen Indonesia Dosen-dosen di kampus kamu Pasti Melakukan Perbaikan Melakukan revisi Melakukan komentar Pasti seperti itu Oke Semangat ya Saya tunggu Kamu sukses menjadi Seorang sarjana Yang udah sukses Ujian sarjana Atau Lagi baca ini Wah ya Prof Saya Banyak Lihat Video-video Prof Tirta Sehingga Saya bisa lulus Seperti sekarang ini Juga ada kontribusi Dari video Prof Tirta Wah seneng banget saya Oke Sukses semuanya Dan saya yakin Kamu bisa menjadi Seorang sarjana Sampai ketemu lagi Jangan lupa Lihat video-video saya yang lain ya Daaah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati